Karomah Kalung Fatimah Al-Zahra binti Muhammad Kalung tersebut telah mengenyangkan orang yang lapar Menutup tubuh orang yang telanjang Memenuhi hajat seorang yang fakir Dan akhirnya telah membebaskan seorang muda Seperti kita ketahui Rasulullah SAW dikurni seorang putri cantik Bernama Fatimah Al-Zahra Bahwa pernikahannya dengan Siti Fadija Nama Fatimah Al-Zahra berarti Jadis yang lembut hatinya dan selalu berseris Banyak pendapat yang menyebutkan Tentang kapan perempuan mulia ini dilahirkan Salah satunya, salah yang paling populer di kalangan Paul Sunnah Maljamaah Adalah tanggal 20 Jomreel Akhir Bagi tanggal lahir Fatimah Al-Zahra Kapan mulia ini memiliki keyakinan, keteguhan, dan ketakwaan yang luar biasa Sehingga mengesankan banyak pria untuk meminangnya Namun, pilihan jatuh pada Ali bin Abi Talib Yang kalah menjadi halifah keempat dalam kolapa Ur-Rashidi Di hari pernikahannya, Fatimah Al-Zahra mendapat hadiah berupa kalung Dari suaminya Yang satu saat kemudian justru diberikan Fatimah Pada seorang musafir Yang kehabisan bekal makanan dan harga Singkat cerita Kebekan Fatimah didengar oleh sahabat Nabi yang bernama Amar bin Yasir Amar lantat membeli kalung Fatimah itu dengan harga 20 dinar Ditambah sebuah pakaian dan seekor unta Setelah kalung disangkat Amar Yang pun segera mengutus budaknya Untuk memberikan kalung tersebut kepada pemiliknya Fatimah Al-Zahra Amar berkata kepada budaknya Pergilah engkau menghadap Rasulullah Dan katakan aku menghadiahkan kalung ini Dan juga engkau padanya Jadi mulai hari ini Kamu bukan lagi budakku Tetapi budak Rasulullah Budak Amar itu pun memenuhi amanah yang diberikan majikannya Dan menyerahkan kalung tersebut Mengerti itu Fatimah kemudian menerima kalungnya kembali Sekaligus memerdekakan budak tersebut Hingga membuat si budak tertawa Budak itu berkata Aku tertawa Karena kagum dan takjub akan berkah kalung tersebut Kalung tersebut telah mengenyangkan orang yang lapar Menutup tubuh orang yang terlanjang Memenuhi hajat orang yang fakir Dan akhirnya Telah membebaskan seorang budak Kebaikan dan kedemangan Fatimah menjadikannya Hanya panutan kaum muslimin Dan tidak dipungkiri Rasulullah Salam sangat menyayanginya Hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis Di antaranya dari Miswar bin Bahwa sesungguhnya Rasulullah Salam bersabda Fatimah adalah segumpan dagingku Dan berangsiapa menjadikannya marah Maka dia menjadikan aku marah Hadis suhat Imam Bukhari Hadis nomor 3578 Wallahualam sebab Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton